Intro Halo, selamat datang di channel youtube saya, channelnya Tukang Plastik Punya Hobi Kali ini saya mau menceritakan proses pembuatan speaker yang saya namakan Visaton Project Proyek speaker ini saya kerjakan di masa pandemi, sekitar pertengahan bulan Juni hingga Juli 2020 Seperti namanya Visaton Project Karena menggunakan driver dari Visaton, Jerman Twitternya Visaton DTW8.12NG, berjenis Softdome Twitter Dan woofernya Visaton W170S Seperti biasanya, proses perancangan speaker ini saya mulai dari pengukuran parameter TL Small untuk woofernya Untuk kemudian, saya simulasikan datanya ke dalam software Box Simulator Namun, yang membuat proyek ini cukup menantang dan berbeda adalah Karena saya ingin supaya ukuran boxnya nanti mengikuti kaedah Golden Box Ratio Dimana panjang kali lebar kali tinggi itu memenuhi perbandingan 0.618 x 1 x 1.618 Jadi, ada faktor Golden Ratio nya 0.618 Untuk mempermudah melakukan hal tersebut, saya menggunakan bantuan perhitungan tabel di Excel Dari tabel tersebut, saya kemudian mengambil ukuran terdekat dengan hasil simulasi volume box di software Untuk volume sekitar 26 liter Maka, saya ambil ukuran Golden Box Ratio untuk proyek ini Dengan panjang 18,5 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 48,5 cm Proses pembuatan box selanjutnya berjalan seperti biasa Semua menggunakan alat manual saja Lalu, kemudian, saya lakukan pengukuran panjang port aktual Untuk mendapatkan frekuensi tuning box sesuai simulasi di 44 Hz Proses pengambilan data untuk simulasi crossover juga dilakukan Dan hasilnya kemudian diukur ulang Lalu, proses pembuatan crossover dilanjutkan Hingga akhirnya crossover selesai dan dimaksudkan ke dalam box Sekedar untuk memberikan keleluasaan lebih jauh Saya membuat koneksi B-Wire Dengan membuat terminal terpisah untuk woofer dan twitternya Tapi sekalian juga nanti saya buatkan jumper dari kabel tembaga Supaya speaker ini juga tetap bisa digunakan dengan kabel speaker non B-Wire biasa Amplifier yang digunakan untuk uji dengar speaker Visatone Project kali ini adalah Sebuah amplifier tabung dari Elekit Tipe TU8900 Amplifier ini baru rilis tanggal 20 Agustus tahun 2021 kemarin Keunikan ampli ini yang terutama adalah kemampuannya Untuk memakai dua jenis tabung direct heated priode Yang terkenal di kalangan audio file yaitu 300B dan 2A3 Tanpa harus melakukan penyesuaian tertentu di amplinya Tabung 300B terkenal dengan mid range yang istimewa dan bass yang kaya Sementara tabung 2A3 merupakan tabung direct heated triode yang lebih terjangkau harganya Namun tetap memberikan nuansa musik yang lembut dan khas dari sebuah tabung triode Ampli ini akan mengenali tabung triode yang terpasang dan melakukan setting tegangan secara otomatis Dan dengan cerdiknya amplifier ini juga akan memberikan warna lampu iluminasi yang berbeda di tombol volume Lampunya akan berwarna biru jika dipasang tabung 300B dan berwarna hijau jika dipasang tabung 2A3 Bahkan lampu iluminasi ini akan berwarna merah jika terdeteksi ada arus berlebih yang menandakan tabungnya rusak Dan secara otomatis akan memutus arusnya untuk mencegah kerusakan pada amplinya Hebat bukan? Banyak keunggulan secara teknis lainnya dari amplifier Elekit TU8900 ini Salah satunya adalah disediakannya jumper untuk mengubah rangkaian antara menggunakan negative feedback atau non-negative feedback Lalu juga tegangan filamennya akan dinaikkan secara bertahap waktu awal amplifier dinyalakan Untuk menghindari tabung mengalami overload Kemudian disediakan pula ruang yang cukup luas untuk kita mengupgrade coupling kapasitornya Dan juga ada jumper untuk menyesuaikan impedance dari headphones jika kita mau menggunakan headphones Oke singkat kata mari kita coba speaker Visatone Project ini dengan amplifier tabung Elekit TU8900 Dengan tabung terpasang adalah tabung 300B Dengan daya sekitar 8 Watt RMS pada beban 8 Ohm Mari kita simak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!